Di prakirakan mulai menjelang tanggal 5, bahkan di prakirakan dapat dimulai besok juga, yaitu tanggal 4, akan masuk aliran udara basah yang bergerak dari arah Samudera Hindia di sebelah barat Pulau Sumatera. Di wilayah-wilayah selain Sumatera Barat, juga di Sumatera Selatan, Jambi, kemudian Lampung, dan tentunya Jawa. Jawa tentunya ini termasuk di wilayah Jawa Barat, Jabotabek, Banten. Dan berlanjut tanggal 11 sampai tanggal 15, aliran udara basah ini mulai memasuki wilayah Kalimantan Barat, kemudian Kalimantan bagian selatan, dan berarakan menuju masuk ke wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara. Sehingga dalam periode tanggal 5 hingga tanggal 10, artinya termasuk 3 hari ke depan, masih berpotensi hujan sedang hingga lebat, dan dapat berpotensi mencapai ekstrim. Terima kasih telah menonton!